Terima kasih. Dengan nomor paket adalah A2, paket ini adalah paket IRS LJK. Penanganan pada paket A2 ini seperti tampak pada gambar di belakang saya, sedikit saya menjelaskan penanganan pada paket rekonstruksi penanganan tanggul Jalan Cumi-Cumi Kos Area ini adalah berimpit dengan jalan nasional yaitu Jalan Diponegoro. Status daripada jalan yang kita tangani ini adalah status jalan kota, nantinya akan terintegrasi baik di Jalan Nasional Diponegoro, Jalan Diponegoro, juga nantinya sepanjang 2,4 km ini akan terintegrasi dengan Jembatan Palu Empat. Tujuan daripada jalan penanganan tanggul Jalan Cumi-Cumi ini adalah jalan logistik, jalan bebas hambatan, di mana penanganan pada di tanggul Jalan Cumi-Cumi ini adalah sepanjang area 2,4 km ini adalah lokasi yang terdampak tsunami bencana tahun 2018. Konsep penanganannya ini ada yang ditangani oleh Balai Wilayah Sungai, juga ada dari Balai Jalan Sulawesi Tengah. Penanganan dari Balai Wilayah Sungai lebih kepada pengamanan pesisir pantainya sendiri dengan penanganan batu gajah, juga melaksanakan tambatan perahu. Kemudian untuk di Balai Jalan sendiri menangani 2,4 km dengan konstruksi meninggikan badan jalan, jadi berupa tanggul, di mana tujuan selain daripada tanggul sebagai jalan logistik, ini juga ketika nanti terjadi bencana tsunami, diharapkan tanggul ini adalah meredam energi tsunami. Dari penanganan 2,4 km ini secara ketinggian dari STA 0, disini kurang lebih adalah kurang lebih sampai dengan 1 meter mdpl, sampai posisi yang paling puncak tertingginya adalah di elevasi 4,5 mdpl. Berikutnya dari penanganan sepanjang 2,4 km ini yang nantinya terkoneksi dengan operate jembatan balu empat, ini ada 12 tipikal yang nanti akan dilaksanakan. Masing-masing perbedaan tipikal ini adalah dari jenis penanganan sisi tanggul kiri dan kanan, ini yang membuat adanya perbedaan-perbedaan atau adanya beberapa tipikal cross section. Mungkin yang di tipikal pertama, ini pada posisi peninggian timbunan tanggul, baik sisi kiri dan sisi kanan, ini konstruksinya adalah dibuat tool protection sebagai penahan untuk nantinya pada posisi timbunan ini akan dilaksanakan dengan blok beton armor, ditahan oleh tool protection. Kemudian timbunan yang dilaksanakan di sini adalah layarnya adalah timbunan biasa, kemudian juga ada timbunan pilihan di posisi, karena memang di posisi sepanjang 2,4 km ini ada segmen yang sangat-sangat terpengaruh adanya infiltrasi daripada pasang surut air laut, sehingga ada beberapa spot STA yang dilaksanakannya menggunakan urukan bilyan. Jadi timbunan ini ada timbunan biasa, kemudian ada jika timbunan pilihan, dan nantinya akan di cover geotex, kemudian lapisan di atasnya di sini adalah agregat kelas A, dan kemudian perkeraskan asfal yang lebarnya adalah 7 meter. Lebar 7 meter dengan nanti ada trotuar kurang lebih 1-1 meter, kemudian konstruksi di sampingnya adalah kabel stone, maaf, beton armor. Kemudian di tipikal berikutnya, ada yang DPT-nya ini tegak. Nah ini kaitannya ada perbedaan ini adalah terkait dengan masalah lahan. Lahan yang ada di sini tidak semuanya bisa dilaksanakan pada sisi kaki timbunan ini, semuanya posisinya miring. Jadi ada beberapa tipikal yang digunakan dengan DPT beton. Nah kemudian secara konstruksi bangunan ini untuk rekonstruksi dan penanganan tanggul jalan cumi-cumi, existing jalan ini dulu adalah sebagian besar di sini adalah perkampungan nelayan, mata pencaharian mereka di sini adalah nelayan. Nah dengan dampak daripada tsunami ini, kemudian juga terdampak daripada pelaksanaan jalan tanggul jalan cumi-cumi ini, sehingga permukiman-permukiman nelayan ini, ini yang nantinya akan dipindahkan ke Huntap Satelit Lere, ini juga masuk di penanganan daripada Balai Perumahan, sekarang kondisinya sudah 50 persen. Nanti penduduk yang tadinya menempati daerah sini yang notabene adalah mata pencarian mereka adalah nelayan, ini ada Huntap Satelit Lere yang diperuntukkan bagi masyarakat sekitar jalan cumi-cumi. Kemudian di sini dibuatkan tambatan perahu, karena memang di sini pencariannya adalah nelayan, tetapi tetap nanti jalan cumi-cumi ini memberikan akses, memberikan akses bagi masyarakat yang notabene pencarian nelayan, nanti akan dibuat tunnel, tunnel di bawah elevated, tujuannya adalah untuk mobilitas para nelayan tadi menuju ke tambatan perahu ini. Sehingga konsep bebas hambatan ini sama sekali tidak ada persimpangan-persimpangan yang nantinya akan merubah fungsi daripada jalan bebas hambatan. Apalagi bisa saya sampaikan Pak? Banyak tunnelnya Pak. Satu aja Pak. Iya, tunnelnya satu unit aja. Nah kemudian, ini adalah kampus UIN, ini juga nantinya akan difungsikan sebagai shelter tsunami. Harapannya ketika terjadi tsunami, pada saat posisi untuk evakuasi, di sini nanti akan difasilitasi tangga darurat untuk evakuasi, kemudian menuju ke kampus UIN sebagai shelter tsunami. untuk percepatan pelaksanaan, karena memang kondisi dalam 2,4 kg ini sangat berbeda-beda dari kondisi, karena posisi ketika kita menggali untuk rencana fondasi DPT beton ini, ini terjadinya infiltrasi daripada air pasang surut air laut, ini juga memerlukan metode pelaksanaan yang tidak boleh terlalu lama membuka galian, karena semakin lama dibuka dibiarkan tanpa ada penanganan, ini air laut itu juga menyesuaikan ketika di sini terjadi air pasang, ini posisi di sini juga airnya sangat tinggi. Nah, sehingga saya sampaikan kepada penyedia jasa, ketika ini sudah digali, ini harus dengan cepat penanganan untuk segera dilakukan pengecoran. Karena kalau tidak semakin lama kita membiarkan bukaan-bukaan galian, ini juga dampaknya ketika terjadi genangan yang sangat lama, ini akhirnya bisa mengerus pada posisi badan jalan yang sifatnya sudah stabil. Akibat daripada air pasang surut ini, ini yang bisa membuat semakin melebarnya galian ketika tidak segera kita tangani. Paket ini dilaksanakan di tahun anggaran 2023 sampai dengan 2024 bulan Mei. Di 2023 ini secara rencana daripada penyerapan anggaran yang ada di 2023, ditargetkan timbunan sepanjang 2,4 kg ini final. Ada sekitar 280 yang ini nanti akan kita koordinasikan dengan paket jembatan balu 4, karena memang sepanjang 280 meter ini menjadi overlapping. Secara penanganan di paket A2 NSTA-nya adalah posisi upgrade jembatan balu 4, tetapi upgrade jembatan balu 4 ini masuk dalam penanganan jembatan balu 4 sendiri kurang lebih 280. sehingga nanti pelaksanaannya jembatan balu 4 melaksanakan ini secara desain maupun patok referensi kita sudah koordinasi akan sama secara elevasinya. Hanya saja nanti penanganan dioperate jembatan balu 4 ini di elevasi 2, kemudian target daripada paket A2 ini, ini elevasinya ada di 4,5. Sehingga nanti ketika pekerjaan jembatan timbunan di elevasi 2 sudah selesai, paket A2 tinggal melanjutkan. Pada Satker PJN Wilayah 2, ini ada dua paket penanganan yang konstruksinya sama, yaitu ada paket A2 rekonstruksi penanganan tanggul jalan Cumi-Cumi, itu sampai dengan upgrade sisi barat jembatan balu 4. Ini nanti dikoneksikan lagi dengan upgrade sisi timur jembatan balu 4, menyambung paket A1 yang sampai saat ini masih berproses lelang. Konstruksinya kurang lebih sama, ini konteknya adalah juga penanganan tanggul di jalan Cudmutia Raja Moili. Ini kurang lebih penanganannya adalah 2,100 kg. Nanti ujung daripada paket A1 ini, 2,100 kg, ini terkoneksi kembali dengan jalan nasional, tepatnya di jalan Yosudarso. Di mana jalan Yosudarso dengan jalan Diponegoro, jalan nasional, ini adalah paket penanganan pasca bencana 2019 yang sudah di PHO di tahun 2021, dan ini sudah FHO juga di 2023, kemarin di bulan April. Ini adalah penanganan pasca bencana dengan program Windrip. Jadi paket A1 dan paket A2 ini adalah fungsinya adalah sebagai tanggul yang tujuannya ketika terjadi tsunami, tanggul ini meredam energi tsunami sehingga memperkecil kerusakan-kerusakan yang nantinya akan terjadi seperti yang terjadi pada tahun 2018. Jadi adanya penanganan tanggul di sisi pesisir pantai sekali ini adalah penanganan balai wilayah sungai, kemudian di sisi daratnya lagi dibuatkan tanggul yang ditangani oleh balai jalan, di mana tanggul ini sebagai penahanan peredam energi tsunami, ini juga sebagai jalan-jalur logistik. Secara tujuan dari A1 dan A2, secara wilayahnya adalah ketika dilanjutkan Yosudarso ini mengarah ke Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Laut Pantoloan, dan ini ujung dari jalan Diponegoro, ruasnya ini adalah jalan Malonda, sampai ke arah Kabupaten Donggala, menuju ke Provinsi Sulawesi Barat. Jadi tanggul baik di paket A1 maupun A2, ininya nanti terintegrasi kembali dengan jalan nasional. Secara aset ini nanti kita serahkan kepada kota, Pak. Setelah selesai ini kita serahkan kepada kota, baik Jembatan Balumpat maupun paket A1 dan A2. Informasi tambahan untuk paket A1, paket ini menangani yang untuk penanganan seperti tanggul di cumi-cumi ini sepanjang 2,100 kg nanti di paket A1, tetapi di paket A1 itu juga menangani penanganan perbaikan-perbaikan permukaan asfal yang ada di lingkup jalan kota dengan jalan provinsi yang kurang lebih total panjangnya kurang lebih adalah 14 kg. Jadi paket A1 nanti ini paketnya adalah sepanjang 16 kg, 2,100 kgnya adalah penanganan secara tanggul, jalan Cudmutia dengan jalan tanggul Cudmutia. Kemudian nanti menggandeng beberapa ruas jalan yang ada di jalan kota dan jalan provinsi. Semuanya adalah ruas-ruas jalan yang kemarin terdampak oleh Gempa pada 2018. Sekarang paket A1 ini dalam proses lelang diharapkan targetnya sebetulnya kemarin itu seharusnya di Agustus ini kita sudah berkontrak. Karena pelaksanaan paket A1 ini adalah targetnya 18 bulan. 18 bulan dengan harapan berakhir di akhir 2024. Tetapi dengan sampai saat ini, ini juga belum berproses kontrak sehingga waktu 18 bulan ini nantinya akan diusulkan menyeberang di tahun 2025. Ketika nanti di sini setelah dibuat peninggian jalan atau tanggul, jalan existing ini awalnya ini terkoneksi dengan jalan-jalan kota. Di sini ada jalan tembang, jalan rono, jalan abdul raki. Nah, ketika nanti jalan tanggul ini dibuat, jalan-jalan ini masih nanti akan terintegrasi. Yang jalan kota ini, ini nantinya akan terintegrasi melalui seperti di tipikal ini, Ini adanya apron, apron di sisi darat, ini adalah sisi pantainya. Nah, di sini yang nantinya masih sebagai fasilitas untuk integrasinya ruas-ruas jalan ini. Ada jalan rono, jalan tembang, dan jalan abdul raki. Ada jalan apron yang masih dibuatkan di sini. Sehingga akses-akses jalan kota ini tidak mati total akibat adanya peninggian jalan ini. Meskipun kita tidak desain ini untuk fasilitas kendaraan roda empat. Karena memang konteknya ini adalah jelas bebas sambatan, tetapi paling tidak motor bisa masuk ke arah sini, Pak. Di pesisir, di samping daripada tanggul jalan cumi-cumi. Sudah? Sudah jahat, Pak. Sahabat Lintas, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di tayangan Majalah Lintas Online berikutnya. Terima kasih. Salam Lintas, lugas, independen, berkualitas. Sahabat Lintas, dimanapun kalian berada, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.